Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdul Asani, Senin pagi membuka secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 6 Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Melalui kegiatan ini sebagai aparatur sipil negara pemerintah, dituntut untuk mengaktualisasikan kinerja pelayanannya secara optimal. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi melaksanakan pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 dengan peserta sebanyak 30 orang dari Kabupaten Kota. Kegiatan dihadiri sekaligus dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Asani, Senin 4 Juli 2022 pagi di Aula Kantor BPSDM Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Abdul Asani menyampaikan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator ini memiliki tujuan untuk mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial administrator. Pegawai negeri sipil sebagai pelaku utama pelayanan dituntut untuk mengaktualisasikan kinerja pelayanannya secara optimal, baik pelayanan publik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, agar masyarakat tidak lagi merasakan adanya kesencangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata yang dihasilkan. Melalui proses pelatihan ini, Abdul Asani berharap agar peserta menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja yang tinggi untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Ini amat sangat penting karena apa karena sebagaimana sebagian sambutan saya tadi bahwa tuntutan zaman sudah sangat menuntut untuk memberikan pemekalan, pelatihan, siapan daripada seluruh pejabat, apalagi sudah bergelar pemimpin, untuk bisa melayani masyarakat secara optimal. Kalau optimal dari dulu lah, tapi artinya apa? Tuntutan untuk pelayanan lebih-lebih-lebih ini sekarang. Kenapa ya zamannya seperti itu? Berbagai persoalan, berbagai permasalahan, dan berbagai individu yang berbeda-beda latar belakang segala macam. Persoalan dan tujuannya juga sangat berbeda karena tuntutan zaman ini. Oleh karena itu perlu modal, pemodalnya. Pelayanan apa yang pertama adalah kompetensinya, pengetahuannya, wawasannya. Tapi juga tidak kalah penting adalah tadi disampaikannya.